Halo semuanya, kembali lagi di channel Jogok Tech Di video kali ini, aku akan cerita aja kepada kalian tentang kelebihan dan juga kekurangan dari Nubia Neo 2 5G setelah 1 bulanan pemakaian Nah, apakah hape ini di harga 2 jutaan worth it buat kalian beli atau tidak? Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu Oke, untuk kelebihan yang pertama yang aku rasain di hape ini yaitu dari segi desain dan juga build quality-nya Nah, untuk desainnya disini aku suka banget ya, soalnya ini desainnya cukup menarik dan juga ini gaming banget untuk desainnya Sesuai lah dengan hape-nya yang mengandalkan performa gamingnya Tapi buat kalian yang nggak suka desain yang rame banget, mungkin ini kurang cocok buat kalian Ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing Kemudian untuk build quality-nya ini udah termasuk solid ya, walaupun masih menggunakan plastik Tapi plastiknya ini cukup solid guys, ya nggak kerasa kopong sama sekali Kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi speakernya Nah, untuk speakernya ini udah stereo speaker ya, di bagian bawah dan juga di bagian earpiece Dan ini untuk kualitas suaranya, ini udah termasuk bagus ya, di harga 2 jutaan Ya, walaupun bukan yang bagus banget, tapi ini udah termasuk bagus Untuk sampel suaranya kalian coba dengerin dan nilai aja sendiri disini Oke, kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi performanya Nah, ini performanya mantep banget ya Ini udah menggunakan chipset dari Unisoc, yaitu Unisoc Tiger T820 5G dengan RAM 8x256GB Dan untuk skor Antutu-nya juga ini cukup tinggi ya, di 56 ribuan poin Ya, ini lebih tinggi daripada Mediatek Helio G99 Untuk storage-nya juga ini udah kenceng banget ya, udah menggunakan UFS Kepala 3 ya Jadi ini udah enak banget buat multitasking, buat kebutuhan sehari-hari Buka tutup aplikasi, ini udah kerasa sat-sat, nggak ada masalah sama sekali untuk performa seharian Dan untuk main game juga ini mantep banget ya Disini aku bakal ngetes 3 game aja yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact Untuk game Mobile Legends ini bisa di settingan Ultra-Ultra di 120fps dan ini bisa tembus sampai 120fps Dengan catatan kalian harus download lewat aplikasi GetApp ya Kalian harus download ML-nya di situ ya, jangan di Play Store Kalau di Play Store itu fps-nya mentok di angka 80fps aja Dan untuk gameplay-nya ini cukup lancar, udah enak banget ya Dapetin rata-rata fps di sekitar 110fps Ya walaupun nggak bisa stay stabil di 120fps, tapi ini udah termasuk tinggi banget untuk rata-rata fps-nya Untuk suhunya ini ada di angka 45,5 derajat Celcius Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa di settingan Smooth Extreme ya Jadi ini bisa tembus sampai 60fps Dan aku setting di seringan tersebut, ini lancar banget, stabil di 60fps, nggak ada masalah sama sekali Untuk gyroscope-nya juga ini udah gyroscope hardware Dan pastinya ini ada trigger button ya, jadi lebih enak buat main game PUBG Mobile Nanti untuk fitur-fitur gamingnya aku akan bahas di kelebihan lainnya Kemudian untuk game Genshin Impact disini aku setting di settingan Lowest di 60fps Dan dapetin rata-rata fps di angka 44fps Bukan yang luar biasa sih guys untuk game Genshin Impact Tapi ini masih playable banget di settingan Lowest guys Kemudian untuk suhunya ini cukup panas ya di angka 49,2 derajat Celcius Oke untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi baterainya yang gede banget ya Ini awet banget Baterainya itu di 6000 mAh ya dengan pengecasan di 33W Dan untuk ketahanan baterainya disini aku udah tes itu dapetin SOT di 8 jam 50 menit Ya ini awet banget untuk kebutuhan gaming dan juga nonton Ini awet banget bisa seharian bahkan lebih guys Dan untuk ngecasnya dari 2% sampai 100% ini butuh waktu sekitar 1 jam 23 menit Jadi ini udah mantep banget ya untuk masalah baterai di HP ini Oke untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi fitur gamingnya Nah untuk fitur gamingnya ini cukup lengkap ya guys ya Mulai dari trigger button yang ada di atas ya L1 dan R1 Jadi ini enak banget buat main game PUBG Mobile Kemudian disini ada juga yang namanya bypass charging guys ya tuh Ini bisa support bypass charging jadi mantep banget Nah kemudian disini juga banyak banget fitur-fitur gaming lainnya ya Seperti untuk controller ini bisa langsung mapping di gaming mode-nya Kemudian disini ada tanda bedik dan juga ada makro guys ya Ini udah mirip-mirip seperti HP gaming beneran ya untuk fitur gamingnya Jadi ini cukup lengkap untuk fitur gamingnya guys Kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu HP ini udah support jaringan 5G ya Sesuai namanya Nubia Neo 2 5G Tapi disini aku gak bisa tes soalnya di kampung gak ada jaringan 5G guys Oke kemudian kita lanjut ke kekurangan yang ada di HP ini Nah untuk kekurangan yang pertama ya aku rasain dari HP ini yaitu dari segi layarnya ya Ini layarnya masih menggunakan layar IPS dengan resolusi Full HD Plus 120Hz Ya ini sih bisa jadi kelebihan dan juga kekurangan ya kalau layar IPS Soalnya banyak yang suka layar IPS katanya lebih tahan lama lebih awet ya Tapi tetep menurut aku layar AMOLED itu lebih baik daripada layar IPS ya Soalnya di harga segini merek lain itu udah pake layar AMOLED Seperti di Infinix Note 40, Poco M6 Pro, kemudian Technopova 6 dan Samsung M15 Juga udah menggunakan layar Super AMOLED guys ya Dan untuk bezelnya juga ini masih termasuk tebal ya di bagian bawah Belum tipis Tapi untuknya untuk kualitasnya ini masih terasa bagus untuk kelas IPS ya Tapi kalau dibandingkan dengan layar AMOLED tetep masih lebih bagus layar AMOLED Warnanya itu lebih mantap di AMOLED dan lebih adem menurut aku Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi suhu HPnya Terutama ini untuk main game berat seperti Genshin Impact ya Ini suhunya bakal kerasa panas banget Untuk game-game menengah seperti ML dan juga PUBG juga itu kerasa cukup panas ya ML di angka 45,5 derajat Kemudian PUBG itu bisa tembus sampai 46 derajat Celcius Dan Genshin Impact ini bisa tembus sampai 49 derajat Celcius lebih guys ya Ini panas banget Tapi itu wajar sih guys ya soalnya kan ini HP yang mentingin gaming Jadi performanya itu udah lepas dan suhunya juga itu ikutan panas guys ya Jadi saran aku kalau kalian pengen main game berat di HP ini Pakain cooler aja supaya nggak terlalu panas guys Oke kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi kameranya Nah untuk kameranya ini beresolusi 50MP dan satu lagi ini kamera depth sensor Jadi nggak ada kamera ultrawide nya ya itu sebuah minus Kemudian kamera depannya ini beresolusi 16MP Untuk foto siang hari menurut aku ini masih cukup oke ya Detailnya juga masih cukup tajam tapi disini warnanya nggak terlalu keluar banget ya Masih kalah dengan Infinix Note 40 dan juga Poco M6 Pro Dan kualitasnya juga ini kurang konsisten untuk fotonya ya Apalagi di foto malam juga ini berasa warnanya kurang keluar Tapi ya wajar banget soalnya HP ini diperuntukkan untuk gaming guys Oke ini dia untuk perekaman dari Nubia Neo 2 5G ya Di resolusi 1080p 30fps ya ini resolusi maksimalnya Untuk videonya sih cukup stabil ya Nggak terlalu gempa tapi ya ini untuk kualitasnya ini Untuk harga Rp 2 jutaan lebih sih ini termasuk agak kurang sih Masih lebih banyak yang lebih baik ya Soalnya ini nggak terlalu mentingin kamera sepertinya ya Nggak bisa 60fps Oke kemudian untuk kekurangan yang keempat yaitu dari segi softwarenya Nah untuk softwarenya ini menggunakan MyOS versi 13 Dan Androidnya ini masih Android 13 loh ya Ini sebuah kekurangan soalnya di HP lain itu udah di Android 14 Dan untuk update softwarenya ini untungnya bakal dapat 2x update Android guys Kemudian untuk UInya sih ini standar aja sih ya Nggak terlalu berat tapi memang belum sematang itu untuk masalah UI nya Tapi untungnya untuk iklan disini aku belum nemu iklan guys ya ini aman Kemudian untuk kekurangan yang kelima yaitu HP ini nggak ada slot untuk microSD Ya mungkin ini cuma hal spele ya tapi masih banyak yang suka pakai microSD Jadi ini catatan buat kalian yang suka pakai microSD di HP ini nggak support guys Kemudian untuk kekurangan yang terakhir HP ini nggak ada lubang jack audio ya Padahal ini kan HP yang diperuntukkan untuk main game gitu ya Tapi nggak ada lubang jack audio nya Jadi kalian harus beli lagi adapter USB-C ke lubang jack audio guys Ya oke mungkin itu aja untuk video kelebihan dan juga kekurangan dari Nubia Neo 2 5G Untuk kesimpulannya memang HP ini diperuntukkan banget untuk main game ya Ini mantap banget buat main game performanya mantap Kemudian fitur-fitur gamingnya juga melimpah guys ya Buat kalian yang nyari HP buat main game di harga 2 jutaan Udah guys aja HP ini udah menang banyak guys Oke mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan juga subscribe channel Leci GukTek Terima kasih telah menonton Jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax